Halo guys, ini dia Kia Seltos yang EX Plus, tapi ini yang improvement New Emblem Kia. Jadi pas pertama kita sudah syuting ya, yang Kia Seltos yang improvement Rembrandt Ingestat sama kelasan baru. Kali ini kita syutingnya yang New Emblem nih, jadi semenjak bulan Juli kalau nggak salah tuh, Kia tuh ganti logo, jadi logonya baru nih kayak gini nih Kia. Untuk harganya Rp365.000.000 OTR Bandung, jadi ini adalah Seltos termahal. Untuk unitnya dari Kia Silom Soekarno-Hatta, untuk kotak marketing bisa cek di description. Dan sebelum kita mulai ke exterior, kita mulai dari kuncinya kayak gini, ini logonya udah yang logo baru ya Kia, dan kalau kita kunci, sepiannya auto-folding. Bagi itu di unlock, auto-folding terbuka ketika kita unlock, dan untuk rembrandt Ingestatnya, kita kunci dua kali ya, maka sekali, baru kita tahan remote-nya nih. Nah, ini dia. Jadi fungsi ini buat meninggalkan kabin dari luar. Kalau mau matiin, pencet sekali. Untuk detail hardlamp, disini atasnya dia juga sudah LED ya, LED multi-refector. Ini ya, disini LED, LED multi-refector, disini posisi lampu senja sekaligus DRL. Kalau lampu senja tuh nyamung ya, sampai ke grill tengah nih, kalau DRL disini nih. Posisi lampu senja disini, misalnya LED ya. Tuh, dia ada di kiri nih, misalnya tuh. Ini grillnya juga Cirkas Kia, sudah Tegernose, disininya black chrome, atasnya chrome, sama di bawah. Di bawah sini juga sudah ada fog lamp yang sudah LED, dan ada 4 buah Konansasa depan. Velaknya pake ban Goodyear S Orange, dengan profiban 215-60R17. Finishing masih sama ya, dengan logo Kia terbaru. Disini profibannya dia 215-60R17, tadi ban-nya Goodyear S Orange. Disini ada side body molding ya, sandy sepion, sepion dia sewarna body. Window line-nya chrome, ada roof rust, serta dia juga ada sunroof. Handle disini model tarik dia sewarna body, dapat access marki juga ya. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim, disini bahannya tetap sama ya, hard plastic. Lebih ada improvement bahan soft touch. Door handle disini warna silver, nyamuk ya sampai sini. Porindo 4 sisi, yang auto cuma sisi driver. Disini ada window lock, central lock, air attack mirror yang sudah attack track. Ini speaker twitternya dia ada ini ya, ada motifnya disini ada cup holder dan door pocket. Joknya disini manual ya, tapi lengkap. Ada pengaturan reclining, register, dan sliding. Transmisi, metik semua ya, saltos. Disini ada terus membuka cup mesin. Untuk buka tanki dia dari bawah sini. Ini kotak sikrin sama obi di scanner. Ini buat brightness. On off side control, start stop engine. Kisi AC dengan Lee Silver, bahan dashboard disini hard plastic. Ada kuncinya kayak gini ya, bisa remote tanki start juga nih. Buat buka bagasi juga bisa dari sini. Sampai coba kita nyalakan, start at, kondisi pintu terbuka. Sampai kita injak rem ya, karena ini metik. Nah ini dia. Untuk speedometer juga dia sudah full color. Ini ada peringatan buat wakam mesin terbuka. Ada fuel economy, rata-rata konsumsi BBM, ini real time. Accumulated info, drive info. Ada ini kata torsi sama turbo. Ini kalau saya gas. Ini saya gas ya. Tuh. Jadi tau nih, tekanan turbonya berapa. Ini ada driver assistance. Ada door. Light. Ini driver assistance banyak ya. Ada warning volume. Door, light. One touch, start signal bisa diatur sampai tujuh kali ya. Yang tiga, lima kali kayak gini. Tujuh kali. Nah ini dia. Ini yang reverse. Headlight delay juga ada. Ini ada sound. Convenience. Interface service ada sama reset. Dia juga selain tadi ada gauks. Ada transmisi yang tak beratur. Ini buat speedometer format digital. Ini kata posisi personal link. Di kanan sini, saklar headlamp ya. Dia juga sudah auto. Ada saklar fogline depan. Di sini ada pengaturan cruise control sama MID. Jadi, yang di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval. Tuh. Ada tombol audio switch sama bluetooth telepon ini. Setirnya kayak gini ya. Modelnya plat palang. Taso-nya kayak gini. Dan, ini logo baru ya. Kia. Airbag lengkap sampai ke belakang. Kepelnya ada enam pengaturan steer, tilt, dan teleskopik. Nungkap ya. Nah nih. Terskopiknya agak berat nih. Nah. Tapi ini steer tetap udah dijait kulit. Untuk di sini, gak ada hangget bagian driver. Sunvisor di sini cuma ada card holder. Untuk di sini ada lampu baca nih. Dia juga sudah LED. Dan dia juga ada sunroof. Nah, dia dibuka nih. Lampuannya kayak gini. Tarik lagi sampai terbuka. Kalau nutup tinggal ditekan. Nah nih. Kalau mau nutup lampunya tinggal di sini ya. Manual. Di sini ada lampu tepat kacamata. Sepian tengah masih Dinevi ya. Belum auto dimming. Untuk head unit. Mirip sih. Kayak yang awal keluar. Yang ini sekarang juga dia. Bisa nih ya. Wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Menunya dia ada phone. Ada radio. Kemudian ada voice memo. Quiet mode. Setup. Device connection. Wi-Fi. Climate semua di sini ya. Nih. Tuh. Ada Recyculate Air. Ini setting yang balik. Ini tadi ada automatic ventilation. Ada hazard. Yang ikuti ramal ya. Kalau dipencet. Ini ada kisi AC 2 biji. AC-nya juga sudah digital. Sudah kami kontrol. Pengaturan seberangkap ya. Ini sampai ke kaca depan. Tukeran divoger. Niri divoger. Temperatur bisa sampai panas ya. Nih. Bisa heat. On-off AC dia di sini. Ini front end divoger semua di sini. Nih. Dia juga ada wireless charging. Di sini ada port LED. Input USB buat ke head unit. Yang ini buat nge-charge. Transmisinya di sini. Dua clutch ya. Matic-nya. 7 speed. Dan kos yang mundur ke mobilnya. Dia ada kamera mundur. Ada guide line. Yang kayak gini. Dan juga dia ada indikator sensor parkir di. MIP. Nah nih. Tuh. Dan dia juga ada drive mode. Sama traction mode. Kalau drive mode ini ada. Tiga ya. Eco. Normal. Sama sport. Dan satu lagi. Dia selain itu ada. Traction mode. Ada snow. Ada mood. Sama sun. Nih. Ini mode berkendarnya banyak ya. Faksible. Di satos ini. Park brake di sini mechanical. Unjungnya chrome. Dengan dua buka folder. Armraise-nya kulit. Nih soft touch. Bisa diangkat. Dan ini ada lacing lumayan dalam. Joknya di sini. Kulit. Sama kayak yang di. Satos sebelumnya. Seatpad di sini. Dengan hegister. Airbag filler. Hand grip di sini. Mode retrack. Sun visor di sini. Nengkap dengan vanity mirror. Sampai gak ada penutupnya. Sama lampu. Ini airbag. Sisi penumpang depan. Laci di sini. Standar ya. Belum soft opening. Ini layout dari doter rimnya. Sekali kita lihat ke baris kedua yuk. Yuk kita ke baris kedua. Di baris kedua. Sama kayak di depan ya. Doter rim bahannya hard plastic. Di sini juga sama. Door handle-nya warna silver. Di sini sama ya. Listnya silver. Tower nyambung. Di sini ada speaker dan uploader. Duduk di baris kedua. Dari seantos. Luka ya. Nih. Space-nya ada lebih dari membeli jari loh. Parasnya tinggi. Satu-satuh. Satu-satuh. Di sini dia ada sepemokit bagian driver. Lepas ini gak ada ya. Ini ada kisi AC buat di baris kedua. Ada aporal client bentuknya USB. Lanjut penyimpanan. Di atas ini ada sepemokit lagi. Sama di bawah. Jadi ada dua nih. Penggerak depan. Cuma tunneling gak terlalu tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan doter rim-nya. Kia Seltos yang EX Plus. Yang new emblem. Langsung ya ketahunya bedanya di emblem nih. Disini ada lampu baca yang sudah LED. Hangry bakang mode retrek lengkap dengan hook. Seatback. Disitu rapih. Penampatannya di pilar D ya. Headrest disini dia tiga-tiganya adjustable. Disini juga ada amrest ya. Cuma lagi dipastikan nih. Peripatan dia disini. 60-40 ya. Nih. Nih. Ini 60-40. Dan kursi juga bisa direbakkan. Ini yang paling rebah. Ini yang paling tegak nih stepnya. Disini penipatannya 60-40. Kursi juga tetap bisa direbakkan ya. Ini yang paling recline. Dia lebih tegak lagi. Headroom baris kedua disini dia lega ya. Yuk sekarang kita lihat ke bagasi belakang. Disini rem bakarnya dia juga sudah cakram. Untuk desain stop lamp. Tetap sama. Dia LED kayak gini. Posisi lampu mundur disini lampu sen. Ini bawah lampu sen dan mundur. Ini TGDI. Sensor parking lengkap ya. Disini 4 titik. Dan udah ada kamera mundur. Nih. Dengan atasan sel tos. Dan ini yang paling baru ya. Kia. Untuk buka bagasi. Pakai tombol. Nah. Jadi space-nya ketika kursi tidak tegakannya masih besar loh space-nya. Dan dia juga ada separator. Dan disini juga ada. Ban serap. Ban serapnya full size. Cuma ini velaknya masih velak kaleng. Ini lampu bagasi disitu masih buah klam. Dan kalau nutupnya gampang. Kayak gini ini. Ini ya. Desain di belakangnya secara for all. Kia Seltos yang EX Plus yang New Emblem. Di belakang sini dia ada. Re-wiper. Re-defogger. Hymer stock lamp. Apple spoiler. Dan antena model. Shafin. Untuk buka tank key dari sini ya. Dari kiri. Ini ya. Pinsi tanpa timbang. Otannya 91. Di sisi penumpang-tampang. Dia juga punya access marki. Untuk sisi penumpang-tampang sama nih. Joknya masih manual. Ada pengantaran nikline ini. Dan sliding aja. Dan ini layout dari dashboardnya. Share for all. Dari penumpang-penapang. Kayak gini. Tuh. Dan ini si view dari India. Untuk mesinnya. Ya pake kode smart stream ya. 1,4 liter. Alias 1400 srp. Dengan turbo GDI. Tenaganya 140 PS. Torsinya 242. 2 Nm. Di sini modul ABS. Untuk raw mesin. Di sini sudah dicat. Termasuk kapasin. Dan sudah lengkap dengan perdamnya. Untuk drive tank. Dia pemenggerak. Roda depan. Oke. Dan begini video saya mengenai. Kia Seltos. Yang EX Plus. New Emblem. Terima kasih telah mesti kan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.